Diharapkan nantinya kami memperoperasikan setiap hari Jumat sebetulnya, kami memperoperasikan setiap hari Jumat. Tapi pada kenyataannya pihak distributor ini kesulitan berkaitan dengan pasokan dari provinsi. Kami tidak bisa menjanjikan setiap hari Jumat Ibu, tapi kami usahakan apabila ada segera kami distribusikan ke masyarakat sesuai dengan yang Ibu jadwalkan. Alhamdulillah kita tidak menunggu hari Jumat, hari ini hari Selasa mereka dapat kiriman menggelontor 15 ton minyak. Alhamdulillah 15 ton minyak. Dan kondisi saat ini kan rata-rata di pasaran umum harga minyak 17.000, ini digelontorkan dengan harga 14.000 rupiah. Per liter? Per liter. Dan alhamdulillah pihak distributor sendiri tidak memberikan patokan maksimal berapa, karena saya sudah mempublish kepada teman-teman warga masyarakat ini maksimal satu juridikan. Ternyata mereka tidak, sudah kita gelontorkan semintanya masyarakat. Jadi masyarakat ini akan lebih menekan inflasi karena minyak beredar sudah tidak ada batasnya lagi. Artinya teman-teman dari distributor ini sebenarnya juga berkepentingan supaya mereka ini tetap stabil. Ya, dan mereka tidak mencari untung, ini menjual rugi loh. Ya, ya, ya. Ikan rangkoso kemarin kita menggelontorkan 11 ton itu dengan harga 13.000 rupiah, ini mereka menjual rugi karena mereka belinya 10.000 rupiah. Ya, ya. Jadi kita mengedukasi kepada para distributor bahwa hidup itu tidak hanya mencari makan dan nafkah saja, tapi juga berkonstribusi kepada masyarakat dengan beramal selain ini. Kemudian, ya, ke depan juga saya masih tetap berharap kepada Pak Tony dan yang lain-lain untuk bisa... Jangan Pak Tony, CV Tokomigor. CV Tokomigor ini untuk bisa berkonstruksi. Karena sebentar lagi kan memasuki bulan Romano, Lebaran, dan sebagainya tentu permintaan dari masyarakat tinggi. Kalau kita tidak menggelontorkan dari sekarang, nah ini kondisi, apalagi tidak terpredikikan bahwa tahun 2023 ini kan tahun inflasi. Nah, ini alhamdulillah kami sangat berterima kasih pada CV Tokomigor ini bisa berkonstruksi terhadap masyarakat jauh dari prediksi kami yang tiap minggu digelontorkan ternyata seminggu dua kali. Berarti total bersama dengan CV Tokomigor ini sudah dua kali kegiatan. Ya, minggu ini dua kali. Ya, minggu ini dua kali. Yang minggu lalu berapa tahun? 11 ton. 11 ton yang sekarang? Ya kan, 15 ton. Di pasar mana yang minggu lalu? Minggu lalu di pasar Karang Pelosok. Karang Pelosok. Untuk rencana kedepannya selain di sini ada di pasar mana lagi? Kita akan mengarah ke selatan. Mudah-mudahan CV Tokomigor ini diberikan kesehatan, keluasaan, sehingga terus akan melaksanakan kegiatan jual murah. Jual rugi sebetulnya dia, ya. Siapa, tuh, maaf. Pelat. Pelat dulu. Terima kasih telah menonton